Oh ya Halo kembali lagi di review jam tangan dari elang arloji di depan kita sudah ada jam tangan ini adalah jam tangan dari polis seri PL 15404 ah polis emang bagus banget sih ya teman-teman jadi dia sudah terkenal mereknya jadi udah lama banget merek polis itu terkenal dan ini adalah salah satu produk dari dia itu jam tangan coba kita cek dulu ya sebegitu keren apa jam tangan ini kita buka dulu kayak gini temen-temen tuh kacanya ini warnanya agak sedikit kecoklatan gitu ya ini ini bukan kalau dialnya atau apanya itu memang kacanya warnanya enggak sedikit kecoklatan jadi memang bagusnya disitu untuk yang varian V seri ini jam tangan ini merupakan jam tangan yang lumayan simpel ya karena memang enggak banyak ornamen-ornamen cuma ada logo polis aja terus dibawahnya itu ada tetangganya tapi tetap elegan gitu ya tetap kelihatan mewah gitu karena ada nama polis disitu ini apalagi di bagian crownnya nih ya kalian bisa lihat crownnya jam tangan polis tuh crownnya pasti beda-beda ya jadi setiap jam itu dia punya crown sendiri tuh nih untuk cara setting jamnya karena ini kalian enggak tahu kalau ini jam 4 siang atau 4 sore atau 4 dini hari jadi kalau putar full dulu kalau selewat angka 12 enggak ganti ini berarti ini jam 3 sore setelah itu kalian tarik setengah ya terus putar ke bawah kayak gini aku atas puternya terkeatas buat setting tangganya tuh bagus ya ini muternya tetap 31 ya temen jadi misalkan nanti 31 nanti setiap bulan kan harus setting tangannya ini sih yang paling penting sih biasanya cuma kadang setiap bulan bukan karena ini jamnya analog manual jadi ya 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 harus di setting sendiri ini casenya ini stainless ya tapi dikasih warna metal dan gitu jadi warnanya enggak sedikit abu-abu ke abu-abuan gitu terus di bagian belakangnya kalian bisa lihat alas stainless steel copyright desainnya jadi desainnya ini sudah di copyright jadi misalkan ada orang yang niru jam tangan ini pasti langsung kena klaim dari polis gitu untuk water resist jam tangan ini berwarna water resist 5 ATM atau sekitar 50 meter artinya kalau bisa pakai jam tangan ini untuk cuci tangan ya enggak disarankan banget buat berenang apalagi mandi tuh ya sebagian strapnya tuh lihat kelihatan tuh mewah banget dia strapnya sudah dijahit terus apalagi strapnya tuh lembut gitu bagian belakangnya ada tulisan genuin liter terus ini ada tulisan polis bagian bakalnya ada tulisan polis juga untuk harganya yang varian warna itu di harga Rp2.290.000 nih ada teksnya banyak banget nih polis itu untuk garansi jam tangan ini di garansi dua tahun terus kemudian untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,2 cm ya 4,2 cm dengan ketebalan jam ada di 1 cm untuk ukuran strapnya dia ada di ukuran 22 ya jadi ini strapnya ada di ukuran 22 jadi misal jam tangan ini dipakai di tangan kurang lebih seperti ini nih tuh kayak gini ya ini bisa dipakai di tangan kurang lebih seperti ini nih ini untuk ukuran tingkat tangan saya yang 18 cm jam tangan ini enggak gede banget enggak kecil banget pas banget ini yang varian warna hitam grey dan saya juga punya varian warna biru ini bagus banget sih terpadu udah nantar warna biru dan coklat ini strapnya strap bludrow gitu ya jadi dia jadi kalau kena ke gores itu pasti bakalan ngetap di sini ya jadi harus hati-hati banget sih kalau pakai step strap kayak gini nih ini juga ada tulisan polisnya juga warnanya ada Oh ya jam tangan juga punya fosfor atau lume ya tuh tuh kelihatan nggak warnanya hijau di bagian marker marker angkanya sama di bagian hands nya tuh terang ya tuh ini adalah polis seri pl15404 cs-03 untuk harganya jam tangan ini di harga 2.130.000 ini masih doff ya jadi motifnya teksturnya doff gitu dari stainless steel juga terus yang terakhir saya udah punya varian yang warna black gold ini warna netral banget karena warna black gold nya mudah kayak gini ada tulisan polis juga tuh ini sama kayak yang kedua-duanya ini karena memang dia sama terus untuk harganya sendiri jam tangan ini dibanderol dengan harga 2.290.000 sama seperti yang warnanya gitu ya jadi ya harus pintar-pintar memilih jam tangan yang kiranya bagus dan awet gitu ya polis ini sudah terkena ke awetannya teman-teman jadi misalkan kalau teman-teman pernah sebelumnya beli jam tangan polis pasti awet gitu terus ini ya di bagian sebelah sini ini adalah boxnya boxnya dari jam tangan polis ada emboss logo logo P gitu ya logo P atau polis terus ininya boxnya tuh seperti ini ini kayak gini ada tulisan P gitu terus ini boxnya ada teksturnya kayak kulit gitu terus ini ada alfoil gitu boxnya lumayan gede sih terus di dalamnya wah ini ada bantelan nyampuk banget nih ini bantelannya tuh tuh ya tapi enggak fungsi banget sih buat apa ya terus ini ada kartu garansi sama manual book nih garang kartu garansinya setiap setiap seri itu punya sendiri-sendiri ya teman-teman jadi harus dipastiin sama dulu ya ini adalah petunjuk buat resistnya nih ya untuk lima TM nih kena air hujan tuh baju tangan atau mandi ini ini buat cuci tangan nih buat mandi yang ini sini berenang gitu ya ini terus ini ada kartu garansinya nih ini manual booknya tambah banget cara manual booknya juga enggak banyak-banyak aneh ya jadi misalnya kalian tetap dengan jam tangan polis ini langsung aja ya kalau kalau kalian sudah pernah buktiin keawetan dari jam tangan ini ya enggak perlu lagu lagi sih ya langsung aja hubungi nomor WA kita dibawah ini di 0838 65658989 atau ke Instagram at langar jisolo ke marketplace kita di Shopee Tokopedia dan Bukalapak ya sampai jumpa di review video selanjutnya see you